Si posmen perlindungan malah hari ini antara Persita dan Rema FC dimenangkan oleh Rema FC dengan skor 2-0 di mana gol diciptakan oleh Carlos Manuel dos Santos Portes nomor 9 pada akhir menit wakil lama dan di menit ke-67. Dan selanjutnya yang hadir pada malam hari ini adalah Coach Januar bersama rekan pemain Ivanul Alam dengan nomor 6. Saya langsung saja Coach bagaimana komentar Coach berat-at-at hasil pertandingan pada malam hari ini. Silahkan Coach. Oke, pertandingan hari ini sangat bagus sekali. Tentunya hasilnya sangat mengembirakan buat tim kami. Ini adalah hasil kerja keras semua tim, elemen di dalam tim, siapapun itu elemennya semua terlibat dan itu hasil kerja sama. Yang kedua adalah hasil, ini adalah berkat doa Remania yang selalu support, selalu support bagaimana dimanapun kita berada dengan doa, dengan semangat, semangat memberikan, semangat yang positif buat tim kami. Terima kasih Coach dan selanjutnya. Bagaimana yang sama buat Bang Ivanul Alam? Bagaimana? Bagaimana terhadap hasil berat-at-at hasil pertandingan hari ini? Silahkan Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Senata dengan tim pelatih, bahwasannya kita sudah, alhamdulillah kita sudah kerja keras. Untuk hasil, alhamdulillah kerja keras seluruh pemain dan kita, saya mewakili pemain-pemain arema mengucapkan terima kasih kepada aremania, aremanita yang tak lelah mendukung dan mendoakan kami. Semoga untuk ke depannya, kita juga masih mampu memberikan yang terbaik di sisa laga Liga 1 tahun ini. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin ada peranyaan dari RK Media. Silahkan Bang Farid. Murahnya Bang Farid. Siap, lanjutkan. Farid dari Jawa Puskos. Coach, ketidakhadiran Coach Almeida seperti apa sih Coach berpengaruhnya ke tim? Artinya, arema tetap tidak terkalahkan. Apa ya? Komunikasi seperti apa yang dilakukan Coach Almeida sehingga arema tetap konsisten meskipun tidak ada Coach Almeida di samping? Ada satu hal yang sangat bagus, Coach Almeida selalu bilang. Tanpa pelatih, tanpa pemain, sepak bola tidak bisa jalan. Tetapi tanpa pelatih, sepak bola tetap bisa berjalan dan kita harus bisa memenangkan pertandingan itu. Jadi, paling penting adalah, poinnya di sini adalah pemain yang lebih penting ada di situ. Tentu saja kita komunikasi terus, apa yang mesti kita kerjakan, persiapkan dalam menghadapi sebuah pertandingan. Selamat menikmati, Coach Ian dari Indosport. Kemenangan tadi kan tak lepas dari performa bagus dari Maringa dan juga Fortes. Bagaimana menilai mereka? Oke, saya tidak mau menilai satu orang-satu orang. Ini kerja tim. Jadi, ini kerja tim. Kerja semua pihak, kerja tim, dan 11 pemain, dan saja ofisial semuanya. Jadi, saya tidak mau berkomentar masalah satu-dua orang. Selanjutnya, Coach, ada pertanyakan dari rekan-rekan media lewat link Zoom-nya, dari Bang Alfi Ramadana. Secara hasil, Arema FC memang umul atas persidak, tetapi sepanjang laga Arema, FC justru lebih sibuk bertahan, bertimbang, menyerang. Kurang kreatif dan terlalu mudah kehilangan bola. Ada apa sebenarnya, Coach, dan apakah para pemain terlalu tertekan usai dua hasil timbang di laga sebelumnya? Silahkan, Coach. Itulah sepak bola. Jadi, sepak bola itu ada lawan. Jadi, lawan, kita lihat persidak itu bukan tim yang jelek, tim yang bagus. Saya kenal Coach Bibi Dodo, pelatih yang sangat bagus. Jadi, kita bermain di sepak bola, tentu jadi ada satu pihak ada yang bertahan, satu pihak ada yang menyerang. Satu pihak ada yang menyerang, satu pihak ada yang bertahan. Itulah sepak bola. Jadi, kalau kita mau terus menguasai bola, itu rasanya tidak mungkin di situasi sepak bola. Jadi, itu hal yang wajar. Selanjutnya, Coach, mungkin ada dua-dua pertanyaan dari rekan-rekan media juga, dari lewat link Zoom-nya. Dari Abang Agung Wira Mania.net. Coach, apa sih yang membedakan performa Arema malam ini jika dibandingkan dengan dua laga sebelumnya yang masih dimang? Silahkan, Coach. Saya tidak mau memomentari pertandingan sebelum-sebelumnya. Saya pikir sudah cukup. Kita langsung menatap ke depan saja, mempersiapkan sebuah pertandingan untuk ke depan, karena tantangan ke depan akan semakin lebih berat, persaingan semakin berat. Jadi, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, untuk Mas Alam dari Agung Wira Mania.net juga. Selamat akhirnya menjalani debut musim ini. Seperti apa rasanya, apalagi ke Abang main pas Arema meraih kemenangan? Silakan, Bang Alam. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pelatih. Jajaran pelatih, jajaran pengurus, jajaran manajemen yang telah memberikan kepercayaan untuk saya pada malam ini. Tentunya dipercaya atau tidak dipercaya, sebagai pemain kita harus selalu siap. Seperti ini tadi, ketika kita menang, dikasih waktu bermain, kita harus siap. Jadi untuk ke depannya, semoga bisa memberikan hal yang positif untuk timah remah. Selanjutnya, untuk Bang Alam juga, ini dari Bang Afiristamidahada, dari ogison.com. Apa bedanya ketidakhadiran Kurt Almeida dengan tidak di samping lapangan? Kalau ada, apa? Kalau tidak, ada kenapa? Silakan, Bang. Mungkin pertanyaannya sudah dicawab bersama Tuk Jalun.